Al-Fatihah 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 kita akan bangun seperti ini, sebabnya desain miragat tamponnya ini, tapi Pak Dasar waktu itu menanamkan seperti itu, dan Allah mengabulkan tiga dalam makhluknya. Permasalahannya itu, adanya visi itu dikena kita makinnya. Nah, bagaimana kita memujukkan agar kita menjadi besar, tentunya bersama dengan PGM, bersama yang tadi sampaikan Pak Alektor, atau hubungannya Tampus dengan SMP, karena kita ini kan keluarga besar persyarikatannya. Maka yang nomor satu, setiap kita menjadi pimpinan dimanapun berada, itu harus menjadi, kalau kita menyebutkan sebagai bagian dari pembangun solidaritas, pembangun kolaborasi dan integrasi. Itu mutlah. Kalau ingin, jangan ditanggungkan itu. Jadi, jadilah solidaritas. Tidak bisa tidak kalau kita ingin berkembang. Ketika kita memahami hadis Nabi, barang siapa yang ingin dipandangkan umurnya, dilapankan rezeki-nya, dan kemudian Nabi mengatakan, Palyatul Rahimah, tidaklah dia menyambung tali silatul Rahim. Silatul Rahim dalam bahasa manajemen, ya sinergi kolaborasi. Tidak bisa tidak. Ketika semua yang ada di persyarikatan ini melakukan kolaborasi, sinergi, terus betul-betul masing-masing itu dengan ikatan solidaritas yang kuat, yakin kita akan masing-masing. Kita yakin. Jadi yang pertama, setiap kita harus menjadi bagian dari munculnya solidaritas yang kuat, terbentuknya sinergi dan kolaborasi yang pokok. Itu yang pertama. Yang kedua, di persyarikatan ini tugas pimpinan utama memang kemudian menjadi bagian dari yang selalu bisa menyelesaikan problem. Jadi kalau kita menyebut sebagai problem solver. Ada masalah apa yang menyelesaikan adalah pimpinannya. Kami sering misalkan ngobrol sama teman-teman. Loh pak di panggung itu kayak gini. Kita menyebut problem semua. Saya sampaikan. Kalau rumah kita bocor, kita mau cerita kemanapun, dia tugas untuk membetulkan bentuk yang bocor itu ya kita pemilih rumah. Kalau kita rumah besar Muhammad yang kita ini ada kekurangan, ya tugas kita yang menyelesaikan problem-problem. Dan yang terakhir, Jadi seorang pimpinan itu tidak bisa tidak ini yang harus menjadi topian yang berani ambil resiko. Berani ambil resiko. Kemudian menentukan visi yang jelas. Barulah orang tahu ternyata kualitasnya seperti itu. Masih ingat kisah Kiai Sujaq? Dulu, majlis atau lembaga atau departemen istilahnya, di Muhammadiyah itu kan hanya memaduk. Satu adalah majlis tabli. Karena Muhammadiyah sudah mengurusi tabli kemana-mana, pengajian kemana-mana. Yang kedua, majlis pendidikan dan pengajaran. Yang sering disebutnya sebagai majlis pengajaran. Karena isinya sekolah-sekolah. Dan kalau kita lihat dokumen lama, diantara kainan Muhammadiyah memang ingin memajukan pengajaran Islam itu. Sudah punya sekolah sejak sebelum Indonesia merdeka. Maka tidak heran kalau dulu sekolah mesli PTA negeri, itu ketika PTA belum punya gedung, yang negeri itu menurut sekolahnya di Madrasah mu'alimin sore hari. Karena memang yang punya gedung lebih dulu mu'alim dan mu'alimat. Terus yang ketika ada majlis pustaka atau tanah pustaka, karena dulu sudah punya penerbitan. Suara Muhammadiyah itu sudah lebih dari 100 tahun. Nah, kemudian satu waktu, Majlis PKO Pengolong Kesengsaraan Umum. Kiai Wisam yang memimpinkan pendidikan. Gai Barutin yang memimpinkan Majlis Tablet. Nah, Kiai Sujak yang digugasi untuk memimpin Majlis PKO. Kenapa kok Kiai Sujak? Kita ingat, Guntur, Guntur itu Jawa Tengah atau Jawa Timur? Jawa Timur. Jawa Timur mungkin, memasuk ke diri kewajahan yang sangat terkenang. Mulutus di tahun 1919. Ada yang pernah menjadi saksi mulutusnya? Menjadi saksi berarti wiskuo banyak yang terjadi. 1919. Muhammadiyah itu sudah punya relawan kebencanaan yang memimpin langsung Kiai Sujak. Sehingga sering dikenal dengan pelaskar Kiai Sujak. Sehingga Kiai Sujak terus memimpinkan Majlis PKO itu ketika disuruh presentasi. Kiai Pak Rudin presentasi tentang tabel semua tepuk tangan. Kiai Sujak mimpin sekolah semua tepuk tangan. Kiai Sujak jika ditanya kamu mau bikin apa? Bukankah diantara yang istilahnya yang mendapatkan semuohan. Karena Kiai Sujak waktu itu ngedi kok pengen bikin rumah nyating, rumah miskin, dan pengen bikin rumah sakit. Belum ada kejarannya. Prip ini punya rumah sakit. Tidak ada yang tepuk tangan. Di versi kisah yang lain, tarotaranya disurai dengan bahasa Tunggu. Istilahnya, Nek zaman sekarang mungkin, ora rasional. Kira-kira jawabannya begitu. Ora rasional karena sehingga otak-sehing ngelakuin itu otaknya ora tekan. Tapi kan diantara segmen penggalan sejarah lain ketika Kiai jalan sakit dirawat di rumah sakit miliknya Misi Jendim yang dikaitkan dengan Belanda. Kiai jalan kan tanya nih, kapan memadukan diri korea miliki. Dan betul, walau semua tepuk tangan tidak ada untuk Kiai Sujak, di pendidikan dan tak boleh ada dukungan ya, Pak. Kiai jalan selatu pemimpin yang luar biasa memahami ini ide jembat. Dan, Kiai Sujak tetap dipersilahkan untuk melanjutkan tiga tahun dari rapat itu, di 2020 kan rapatnya, sekitar sini. ini. Nah, Januari 2023. Januari 2023. 23, ngurung tekan nomin. 1923, tanggal berapa? 17, kalau nggak salah, itu dirismikan rumah niskin dan rumah yatim. 23 Januari. Nah, tanggal 15 Februarinya, di tahun 23 juga, dirismikan klinik pertama PKO Muhammadiyah. Dokter yang berkontribusi besar, dokter Jawa Timurului. Ada dokter yang datang dari malam, tertarik dengan izin besar ini, terus bergabung. Ibu Bapak, itu karena keseluruhan. Dia berani ambil resiko di Allah Allah, yakin ini benar, mesti bisa, dan satu lagi kalau ditanya, orang Muhammadiyah itu yakin betul, kalau kita itu berada di jalur yang benar, Allah itu tidak mungkin tidak menolak. Kalau ditanya Mojar, orang dulu lebih miskin dari kita, bahkan tanah saja nggak punya. Mungkin dia berkata, kita ini miskin, yang kaya itu Allah. Jadi Allah, Jalan keluar yang banyak. Oh pakai kata subun, bukan sabi. Pertanyaannya tinggal kesungguhan kita seperti apa? Oleh karena itu, mari kita sang-sang. Saat ini, kita menjadi generasi pertama, ummatik. Begitu nih Pak. Untuk membedakan ummat dan kantut maden, ini pasti bahasanya, ummatik. Karena pakai, dan. Kita generasi pertama, ummat. Dua Nabi Ibrahim itu ada kalimat begini. Ya Allah, anugahkanlah kepada kami, hukman. Sebagian maknakan, anugahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan yang jenangnya bisa menjadi bijaksana. Yang kedua, kumpulkanlah kami bersama orang-orang soleh. Wah Allah, ini disoleh. Terus yang ketika apa? Wujian lili, syana, tidak mungkin anak diri. Dan jadikanlah kami, buah bibir kebaikan bagi generasi sesudah kami. Setiap episode kepemimpinan, tugasnya adalah, mewariskan kebaikan bagi generasi sesudah kami. Besok 50 tahun lagi, Pak Rektor, itu ada nilat ummat ini. Sebagai Rektor menceritakan, 50 tahun lagi ini mungkin Rektornya sudah Rektor yang ke-7. Tidak mau presentasi, Kak. Bayangkan, Pak. Nanti di antara yang aja itu ada Rektor ke-3, ada Rektor ke-4, ada Rektor ke-5. izinkan kami di waktu setengah abad ini, mengenang para pemimpin kami. Moham. Sebut, belilah Rektor pertama, yang dengan segala, suka dan dukanya, digamping oleh Bapak Ketua BPH, ini Ketua BPM-nya, tahu dia itu, banyak dukanya daripada, sukanya. Tapi beliau peletak dasar. Tampailah, inilah Rektor ke-2, Pak, pada periode Julio, untuk pertama kali kita, salah satu proginya, punya akreditasi A. Terus, siapailah Rektor yang ke-4. Kebetulan namanya Agus, Pak. Ini Bapak Agus, Rektor yang ke-4. Pada periode Julio, inilah kampus kita mendapatkan hukuman dari negara. Tidak boleh menerima mahasiswa dalam waktu 2 tahun. Bayangkan, Pak. Itu tadinya, Pak. Ali Waris yang ikut hadir, disebut Rektor 1, 2, 3 itu bersyukur. Begitu anak-anaknya Agus tadi ikut hadir, kok ternyata pada masa beliau harus mengalami penurunan. Itu anak-anaknya itu bisa lagi terus pulang tanpa pamit-pamit. Ternyata Bapak saya bukan kebanggaan dari kampus ini. Karena itu, yakin dengan modal tarifah, yang kita lakukan ini adalah jalan kenal. InsyaAllah, SMP yang saat ini berada di rumah ini, tentunya kita bisa bersama-sama kita majukan. Modal sosial kita itu besar. Orang percaya Muhammadiyah punya pengalaman besar, sukses mengawal pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan juga pelayanan sosial. Nah, modal inilah yang harusnya kemudian menjadikan kita yakin bahwa kita bisa. Demikian Bapak Ibu. Atas nama Pimpinan Pusat, kami mengapresiasi kerja keras seluruh keluarga besar Pertarikatan Muhammadiyah Madiul. Tentunya bersama dengan seluruh amal usaha, dari perguruan tinggi sampai TK dan amal usaha-amal usaha yang lain. Mari, pertama tadi apa? Panggung sinergi dan kolaborasi. Yang kedua, mari kita menjadi problem solter, dan mari kita menghadirkan visi yang ke depan itu sejak dari saat ini. Akhirnya, kami bersama dokter-dokter Ekorini merasa bersyukur bisa ada di sini. Dan khusus untuk kegiatan vaksinasi, kami mengapresiasi di depan Muhammadiyah Madiul, yang telah melakukan dua kali ini ya Pak Betul. Dan mudah-mudahan ini menjadi langkah kita. Di persyarikatan Muhammadiyah Pak, bagian yang masuk itu strukturan. Waitu strukturan. Tapi kadang kita masuknya melalui majlis dan lembaga. Kadang kita masuknya melalui amal usaha. Semua itu menjadi bagian dari pasukan yang dimiliki persyarikatan Muhammadiyah untuk berkipah dalam dakwah, membangun dakwah Islam wakmatan Muhammadiyah. Selanjutnya, habis acara nanti kami mohon izin untuk pamit, karena ini ini menjadi kata semangun. tapi mudah-mudahan nilai kesempatan, ketika nanti mahasiswanya sudah lebih jauh. Semua itu kita bisa hasil lagu-lagu yang ke sini lagi. Amin. 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 tapi Muhammadiyah ke depannya itu tidak hanya dipegang oleh kita lima puluh atau penting dulu misalkan kemudian kita panggil tuh nggak apa-apa yang nyanyi indahnya Pertahni Pak ya kebetulan ini kan mahasiswa Dutam Muhammadiyah Medan Sumatera Utara Medan yang kebetulan juga menjadi bagian dari selatan anak muda sekarang nah oleh karena itu tidak mungkin kita tidak melakukan dakwah kepada kita semuanya terima kasih tak akan lepas nyur adunin paham kudat aku berhubungi hadap astagfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh